Baik, Bapak dan Ibu Kita akan segera mulai Nanti Pak Amir bisa menyusul belakangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad Bapak dan Ibu semua kami haturkan sekali lagi Terima kasih atas kehadirannya Waktu sudah lewat beberapa menit dari 18 Kita segera mulai sesi OAC yang ke-54 hari ini Alhamdulillah kita sudah bersama Kiai Haji Abdul Wahid Maktub Bapak dan Ibu ini pertemuan kedua dengan beliau Saya kira bagi yang belum pernah bertemu dengan beliau Pada sesi sebelumnya Saya yakin juga cukup familiar dengan Pak Kiai kita Karena beliau adalah tenaga ahli khusus di beberapa kementerian Antara lain di Ristek Dikti Kemudian juga di tenaga kerja Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi Beliau juga jadi tim khusus Jadi semacam task force Khusus di Presiden SBY zaman dulu pada tahun 2011-2012 Dan pernah juga beliau menjadi advisor untuk hubungan internasional Pada saat kepemimpinan di Kiai Haji Muzadi Dan juga beliau adalah duta besar ya Untuk di kotor dan juga menjadi konsul general untuk jedah Baik Bapak dan Ibu untuk program-program internasional Banyak amanah yang dipercayakan kepada Kiai Haji kita ini Dan sangat banyak tentunya insight Atau pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan Karena beliau memang cukup lama menjadi staff Ahli khusus di Kementerian Pendidikan Dan beliau Bapak dan Ibu Menyelenggarakan pendidikan Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan di banyak kampus ini Ada juga pertama di Universitas Gajah Mada Kemudian juga ada di IAIN Beliau mengkhususkan tentang bahasa Arab di sana IAIN sunan terjaga Kemudian kalau di IKIP Beliau juga mempelajari tentang bahasa Perancis Terlalu biasa memang semangat pendidikan beliau Kemudian berlanjut di Qatar University Dan juga di Universitas King Abdul Aziz Baik Bapak dan Ibu Sangat cocok apa yang hari ini akan kita dengarkan bersama-sama Tentang pentingnya ilmu Jadi Bapak dan Ibu semuanya Bahwa menentu ilmu itu wajib bagi setiap muslim Dan tidak lain sebenarnya Itu adalah media bagi kita untuk menuju surga Baik, oleh karena itu kita berikan waktu dan layar Kepada Kiai Haji Abdul Wahid Maktuk Barangkali 30 menit Supaya kita bisa sedikit berdiskusi dengan beliau Di akhir pertemuan kita hari ini Silahkan Pak Kiai Iya Ijen share screen ya Silahkan langsung Pak Kiai Ya sudah kelihatan Sudah kelihatan ya Sudah Suara bagaimana? Suara bagus kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nuhumaduhu Wa nesta'inuhu Wa nesta'inuhu Wa nesta'ufiruhu Wa nahuudu billahi ta'ala Min surur anfusina Wa min sayyat A'amalina Ma yadihillah Fala mudlala Woma yudilil Falan tajid Lahu waliya Wa nesta'inuhu Ashadu An la ilahilallah Wahdahulah La shakalak Khassana Bi khayr Kitab Unzil Wa akramana Bi khayr Nabi Ursil Wa atam Alina Nyangata Bi A'adham Minhaja Suri Minhaja Islam Al-Yawm Akmalku Lakum Dienakum Admam Tuh Alikum Niam Ma Yuradit Lakum Al-Iislam Madina Wa ashad An-Nya Sayyidana Wa imamana Waswatana Wa qaeda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari IPB University terutama dari P2SDM untuk sharing tentang ilmu dalam pandangan Islam begitu pentingnya sehingga layak untuk menjadi renungan kepada kita kita semua untuk melakukan refleksi dan evaluasi sejauh mana kita sudah menjalankan perintah agama terutama dalam hal ini yang kedua kita mencoba untuk melakukan evaluasi sejauh mana kualitas dan kemanfaatan ilmu yang kita miliki ilmu yang bagaimana yang kita miliki kualitasnya tentu kadang ini menjadi renungan agar kita bisa melakukan satu teghir perubahan tahsil, perbaikan dan teshir, penguatan-penguatan penyegara sehingga sesuai dengan apa yang dikandaki oleh Al-Quran sesuai yang dikandaki oleh agar bahwa ilmu betul-betul mengantarkan kita kepada tujuan ilmu itu sendiri nah olehkan itu kita harus melakukan satu koreksi self-evaluation mengevaluasi diri sejauh manakah ilmu kita sudah mampu memberikan mengantarkan kita kepada tujuan ilmu itu sendiri yaitu menjadi sarana kepada sorga baik di dunia maupun di akhirat nah mari kita tengok sebentar betapa pentingnya ilmu itu sehingga kata Rasulullah barang siapa kita itu berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu maka Allah mudahkan jalan kepada surga nah kenapa kok belum kian penting sampai itu menjadi sarana kepada surga nah ini yang perlu kita diskusikan nanti namun sementara saya ingin mencoba dulu memaparkan bagaimana pandangan hadis maupun pandangan Al-Quran dan juga ulama-ulama agar kita melakukan satu koreksi sudahkah ilmu kita ini bermanfaat jangan-jangan kita ini tergelincir kepada sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sendiri yaitu ilmu kita tidak bermanfaat sehingga kita dianjurkan untuk berdoa berlindung dari ilmu min ilmin la yamfa nah ini tentu kita sendiri yang tahu apakah ilmu kita ini memberikan manfaat atau tidak paling tidak kepada diri sendiri menyelamatkan diri sendiri dan juga keluarga kita nah ini nah ini bahkan dalam hadis yang lain bareng siapa kita keluar keluar rumah dengan betul-betul niat mendapatkan ilmu maka kita sama seperti di jalan Tuhan bisa bilang sampai kita pulang begitu pentingnya tidak kalah dengan orang yang berjuang di jalan Tuhan berperang nah ini ilmu berarti juga dalam hadis yang lain dikatakan diingatkan kita barang siapa ingin sukses dunia kuncinya cuma satu yaitu ilmu kalau kita ingin sukses akhirat juga ilmu kalau kita ingin dua-duanya juga ilmu nah tapi ilmu yang bagaimana nah ini yang menjadi pertanyaan tidak sekedar ilmu tapi ilmu yang betul-betul sesuai seperti yang dikandaki oleh Al-Quran yang memberikan manfaat yang mengantarkan kita semakin mengenal man huallah siapa Allah itu sehingga kita itu semakin takut kepada Allah tidak mau melanggar karena kita tahu merasakan li ta'lamu anna allaha ala kulisyen qadir dengan pengetahuan itu kita tahu bahwa Allah itu maha maha besar maha kuasa maha mendengar maha melihat nah ini yang menjadi tantangan kita keilmuan kita ini masih sebatas deskriptif masih hafalan masih kognitif istilah pendidikan belum dihayati belum efektif bahkan belum menggerakkan kepada satu perbuatan yang positif yang produktif yang inovatif nah ini tantangan kita semua mengapa ini terjadi betapa banyak institusi pendidikan kita tapi sulit untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang memberikan suatu manfaat yang memberikan kontribusi nah apa yang salah ini nah ini tentu kita harus bersama-sama untuk berenungkan karena kita masih dangkal keilmuan kita masih parsial belum utuh belum sungguh-sungguh nah ini solusi kita nah ini kata Rasulullah bahkan begitu pentingnya orang yang punya ilmu dalam hal ini disebut dengan ulama ulama itu artinya orang yang punya ilmu alim orang yang punya pengetahuan ilmu dan ilmu itu luas sekali ilmu 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 teknologi perindustrian macam-macam jadi ilmu sangat penting sekali sehingga itu adalah warisan Nabi Nabi tidak mewariskan dinar atau tahta atau harta tidak tetapi Nabi mewariskan ilmu sehingga kita sering sehingga kalau kita betul-betul memiliki ilmu maka itu cukup kita mendapat satu bagian atau bekal baik untuk di dunia umat akhirat nah ini yang harus kita tanampang kepada diri kita kepada keluarga kita harus menjadi satu culture scientific culture scientific tradition satu tradisi satu budaya yang betul-betul cinta kepada ilmu betul-betul ilmu yang memberikan solusi ilmu yang memberikan kontribusi terhadap masalah kehidupan bahkan begitu pentingnya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad yaitu ikhra dimana ikhra ini adalah membaca kunci dari semua ilmu ketahuan tapi ingat membaca tidak sekedar membaca yaitu membaca atas nama Tuhan yang menciptakan segala sesuatu menciptakan manusia menciptakan semuanya yang mengajarkan manusia dengan apa yang tidak kita tahu jadi Allah adalah muallim awal guru pertama nah ini untuk ilmu nah oleh itu kita tidak boleh kemudian lepas baca sekedar membaca tapi harus berbasis kepada keimanan yaitu siapa Tuhan semakin kita membaca semakin kita mengenal Allah semakin kita hati-hati akan tugas dan tanggung jawab kita di bumi ini untuk apa kita hidup ini di bumi ini sehingga kita tahu nilainya manusia itu dimana nah kadang-kadang kita tercabut hanya sekedar membaca tidak berbasis kepada keimanan lupa sehingga apa sangat membahayakan nah inilah akhirnya ilmu disalahgunakan bukan untuk yang konstruktif tapi destruktif untuk menipu untuk berbohong untuk menyakiti orang lain nah ini ada suatu yang salah makanya ilmu ini penting untuk terus-menerus kita perbaiki kita tingkatkan karena sering kita dapatkan satu fakta bahwa ilmu sering disalahpahami dan disalahgunakan demikian juga agama kita masalah utama umat islam kata ulama adalah su'il faham wa su'il tadbik fikimatin islam yaitu apa gak paham pemahamannya sangat distortif pemahamannya sangat deviatif sehingga berdampak kepada implementasi nah ini kita perlu melakukan suatu total correction suatu koreksi total nah kita semuanya diwajibkan tidak pandang laki perempuan wajib dan itu sepanjang hidup long life education long life learning artinya apa kalau kita berhenti menutup ilmu artinya kita ini maksiat kita melakukan dosa ini sangat berbahaya sering kita kurang menyadari seakan-akan dosa itu hanya ya mencuri minum-minuman keras tapi kita diam tidak menuntut ilmu tidak menambah ilmu dianggap tidak dosa padahal ini jelas hadisnya faridotun yaitu wajib artinya apa kalau tidak kita lakukan maka kita dosa nah ini bahkan menjadi orang yang dianggap orang cerdas itu adalah orang yang selalu berfikir ingat kepada Allah kapan saja dimana saja entah itu berdiri kiamat entah dia berbari tetapi zikir itu tidak hanya ya karena kalau kita mengingat Allah tidak mungkin dengan akal tapi dengan hati dengan zikir tapi alam semesta ini bisa kita pahami dengan berfikir dengan ilmu Allah menciptakan seluruh bumi langit dan bumi ini tidak sia-sia semuanya ada fungsi ada manfaat nah itu hanya orang yang berilmu yang mampu memanfaatkan menggali sehingga muncul kemanfaatan berbagi kenikmatan agar dikembangkan digali sehingga muncul berbagai kenikmatan lahir dan mati dan selama ini kita hanya mendapatkan kenikmatan lahir batin kita menjerit kering karena apa? karena kita tidak mengenal Allah jadi ada semacam diskrepansi ketimpangan yang luar biasa nah ilmu bukan untuk menyayangi manusia tapi justru untuk menghancurkan manusia yang lain padahal kita dianjurkan untuk tahabu saling mencintai dalam hadis yang lain dikatakan kamu tidak akan la tatkul janna hatta tu'minu kamu tidak mungkin masuk surga kalau kamu tidak beriman dan kamu la tu'minu hatta dan kamu tidak mungkin sempurna keimananmu kalau kamu tidak mampu mencintai sesama sehingga betul pentingnya ilmu ini dalam rangkah untuk mencintai sesama melindungi sesama bukan sebaliknya semakin berilmu semakin egois semakin berilmu semakin selfish nah ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Islam mengingatkan melalui hadisnya mereka yang tidak peduli dengan saudaranya maka itu bukan golongan kata Rasulullah tidak peduli dengan tetangga tidak peduli dengan tamu tidak peduli dengan masyarakatnya pintar-pintar sendiri selamat-selamat sendiri nah ini bukan karakter bukan ahlak seorang Muslim nah ini karena apa? karena mereka tidak memahami tidak tahu makanya kita disini dianjurkan sehingga Allah mengingatkan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak ya tentu tidak sama karena orang yang berilmu itu dianggap hidup orang bodoh itu dianggap mati walaupun sebelum mati sudah mati orang berilmu itu cahaya menerangi kegelapan sebaliknya orang bodoh itu adalah gelap bagaimana kegelapan kalau kita gelap misalnya blackout di dalam kamar kita tidak bisa keluar kita nabrak-nabrak nah begitulah dunia pikiran ini hidup ini sudahkah dengan ilmu kita itu mengenal tujuan hidup kita ini untuk apa hidup kita ini jangan-jangan ilmu kita ini semakin kita jauh semakin tidak mengerti siapa Tuhan kita siapa kita apa our ultimate goal tujuan hidup kita nah ini ilmu yang menjadi jalan kepada surga adalah ilmu yang menerangi jalan yang menerangi membuat kita semakin menghayati maka disini kita diingatkan hanya orang yang cerdas yang memiliki yang menggunakan akal fikirannya yaitu ulul albab yang mengambil pelajaran dari kehidupan ini nah inilah sehingga Islam memulai wahyunya itu dengan ikhra karena ikhra itu adalah sumber kunci ilmu tapi sayangnya banyak umat Islam yang tidak memiliki budaya membaca padahal membaca ini adalah perintah kalau perintah itu adalah ibadah untuk membaca apa bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui ibadah dan bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta dengan mu'amalah sehingga kita dianjurkan untuk belajar agama tapi juga belajar dunia bagaimana ilmu kedokteran kita wajib belajar yaitu harus ada orang Islam yang ahli kedokteran harus ada orang Islam yang ahli handesan ahli engineering harus ada orang Islam yang syaidilah syaidalia yaitu farmasi obat harus ada orang yang memahami orang umat Islam yang sinah yang industri yang menciptakan pabrik-pabrik yang menciptakan transportasi kapal-kapal kapal terbang kapal laut harus ada orang yang zira'ah yang pertanian ladang perladangan peternakan kelautan dan juga harus ada umat Islam yang paham yang ahli tijal ini tapi umat Islam sekarang ini sangat terbelakang dalam kedokteran ke insinyuran ke engineering obat-obatan perindustrian nah ini karena dia tidak mengerti nah gak memahami apa hakikat ilmu itu Masya Allah dianggap ilmu kita itu ilmu itu hanya sekedar batas ibadah saja tidak makanya Allah memberikan satu special status satu kedudukan makon yang tinggi yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu sehingga jelas sekali di dalam Al-Quran Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang mendapatkan ilmu begitu derajatnya tinggi dan ini kenyataan yang kita alami nah kenapa umat Islam lemah karena dia memiliki inferiority dalam hal ilmu andai saja umat Islam itu punya keunggulan maka dia menjadi kuat kalau kita ilmunya tinggi sangat produktif sangat kontributif maka kita akan kuat kenapa Amerika hebat menjadi super power memiliki military power economic power social power karena mereka punya supremacy keunggulan superiority dalam hal apa dalam science and technology ini yang dilupakan oleh umat Islam karena umat Islam hanya terjebak kepada keilmuan yang parsial yang simbolistik yang formalistik yang bungkus nah ini harus kita rupa kita perlu melakukan satu taurah ilmiah yaitu revolusi keilmuan betul-betul kita harus meluruskannya kita nah dan kita diingatkan hati-hati dengan ilmu kita semak kalau kita bertambah ilmu tapi kita tidak semakin dekat dengan Allah maka itu adalah bahaya sekali Allah akan semakin jauh dari kita kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah hati kita pikiran kita sehingga kita berdoa dalam sholat kita ihdina siratul mustaqim karena itu nikmat aqdamun ni'am kata ulama adalah petunjuk dari Allah nah ini sehingga kita sampai kepada tujuan kita nah oleh kena itu apa ciri-ciri orang berilmu itu ciri-ciri orang berilmu itu dia takut sekali kepada Allah tidak berani melanggar dan Allah maha mendengar maha tahu walaupun dia tidak memiliki kebebasan memiliki kekuasaan tidak mungkin orang yang takut kepada Allah itu menyalahgunakan kekuatan kekuasaan keilmuannya karena dia tahu itu adalah titipan Allah tapi kenyataannya sering kita lihat banyak orang yang menyalahgunakan abuse of power abuse of knowledge kenapa? karena mereka hanya sebatas ilmunya ilmu dunia saja ilmu yang tidak didasarkan kepada keimanan ikrah yang tidak bismirabik tidak berbasis kepada ketuhanan ini sangat berbahaya sekali nah oleh kena itu Rasulullah mengingatkan kalau kita mau dibuat baik apa tanda-tandanya kita itu diberi paham kepada agama agama ini dunia dan akhirat lahir dan batin nah ini diberi pemahaman makanya masalah utama kita ini sering pemahamannya sangat dangkal sangat parsial nah ini suilfah karena apa? karena tidak sungguh-sungguh niat kita tidak lurus kita mencari ilmu untuk untuk sosial status ya ya tujuannya untuk sekedar enak-enak untuk mendapatkan posisi bukan karena Allah bukan betul-betul ingin menguasai keilman itu hanya untuk merebut status sosial ingin mendapatkan fasilitas nah ini sangat berbahaya sekali niat kita harus diluruskan inamal a'malu bin niya sehingga kita ya kelihatan berilmu tapi sebetulnya kita ini masih bodoh ya karena kita niatnya tidak benar makanya kita ilmu yang benar itu ilmu yang memberikan cahaya yang menerangi kegelapan sehingga jelas semua mana yang baik mana yang buruk mana yang halal mana yang haram sehingga ulama mengatakan ilmu nurun ilmu itu cahaya the basic of human adalah life kebutuhan manusia itu adalah cahaya pada siang hari ada matahari kalau malam ada lampu bayangkan kalau kita naik mobil tidak pakai lampu pasti kita nabrak-nabrak kita tidak tahu mana jalan yang baik mana yang berlobang mana yang becek nah inilah orang yang bodoh orang bodoh itu gelap makanya kita harus memerangi kebodohan kata Syedina Ali andai saja kebodohan itu berupa manusia pasti aku aku bunuh karena sangat berbahaya kebodohan itu nah ini luar biasa makanya orang bodoh itu kata ulama orang bodoh itu itu sudah mati sebelum dia mati dan tubuhnya itu adalah kuburan tidak memberikan efek tidak memberikan impact tidak memberikan manfaat apa-apa mati sebelum mati wujudu bukan nah sebaliknya kalau kita itu berilmu maka kita hidup bahkan walaupun kita sudah mati tapi ilmu kita masih dimanfaatkan oleh orang lain kita terus mengalir pahala kita walaupun kita mati antara lain adalah ilmu yang bermanfaat nah ini adalah satu tantangan kepada kita semua hati-hati kata ulama orang bodoh itu sangat berbahaya kenapa begitu orang bodoh sudah bodoh miskin maka sering melakukan kejahatan jerima betul juga orang bodoh punya harta waduh dia membuat kerusakan bukan digunakan untuk yang baik tapi untuk foyak-foyak untuk kerusakan betul juga orang bodoh mendapatkan kekuasaan maka dia sunang-wenang istidat nah ini orang bodoh diberi kebebasan Masya Allah dia akan membuat kekacauan nah ini karena ini betul juga orang bodoh beragama maka menjadi teroris nah ini karena gak paham Masya Allah seperti ISIS itu nah karena dia tidak tahu salah paham nah ini begitu bahayanya orang bodoh itu dalam segada apa apa saja maka dia akan menjadi beban akan menjadi ancaman akan menjadi satu apa itu kerugian kepada kita semua oleh kentu kita harus bersama-sama menghilangkan berbagai bentuk kebodohan kejahilan kejahilan terutama dalam keluarga kita nah ini nah kenapa ya harus kita ingat bahwa ilmu itu harus dengan amal harus praktik jangan hanya berteori saja meskipun kita ini belajar ilmu tapi gak pernah dipraktikkan tidak pernah diamalkan itu tidak akan mengundang rahmat Allah nah ini jadi apa seperti pepatah ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah gak ada buahnya hanya jadi hiasan saja betapa banyak kita ini orang yang belajar banyak tapi akhirnya tidak memberikan efek apa-apa karena apa karena tidak jauh dari praktik dari amal padahal yang kita nilai dalam hidup dan nanti kematian kita adalah amal amal yang profesional amal yang terbaik ahsan wa amal ini umat islam harus begitu kalau dia berbuat ahsan wa amal kalau dia berpendapat berucap ahsan wa kaula kalau dia berpenampilan ahsan ita kuib ini standarnya tinggi sekali tapi kita melupakan kita tidak menghayati kita hanya sekedar membaca cara keberagaman kita adalah keberagaman yang kognitif yang sekedar tahu saja tapi belum pada tingkat afektif menghayati menjoy bahkan apalagi kepada yang psikomotor yang menggerakkan nah ini tantangan kita makanya diingatkan orang berilmu itu bukan orang yang banyak gelarnya bukan banyak orang yang pandai membaca kitab habis seribuan itu tapi sebetulnya orang yang banyak amalnya mempraktekkan dan semakin takut dia kepada Allah karena hakikat ilmu itu adalah cahaya Tuhan yang Allah letakkan dalam hati seseorang itu sehingga dia semakin sadar betapa semakin yakin bahwa ada Allah Allah Maha Kuasa Allah Esa ini hakikat ilmu yang menerangi kolbu hati nah sering kita itu sering tumpul kenapa kita ini sering sulit karena kita ini kurang dikirnya kurang ingat kepada Allah banyak melakukan ma'asi wal-dhunub nah inilah pada saat Imam Syafi'i menyampaikan apa itu keluhannya dia susah menghafal maka gurunya memberikan resep supaya kita meninggalkan semua pelanggaran maksiat nah termasuk tidak mencari ilmu itu termasuk maksiat nah kenapa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Tuhan tidak akan diberikan orang yang suka melanggar tidak solat tidak zakat tidak bertetangga nah ini jadi ilmu yang hakikatnya adalah cahaya kalau cahaya dalam diri kita ini terang maka kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal manusia nah kalau kita mengenal manusia maka kita melakukan da'awun nah inilah tujuan ilmu itu adalah untuk apa keajaran agar manusia terhindar dari kerugian siapa yang rugi itu orang yang tidak beriman orang yang tidak beramal sore dan apa kita melakukan dialog kebenaran dan juga melakukan dialog kesabaran kita harus saling melengkapi mutual respect mutual love saling mencintai mutual support yaitu saling mendukung dan mutual trust nah inilah tujuan ilmu bukan sebaliknya kita semakin jauh dari Tuhan kita semakin jauh dari manusia nah ilmu ini ilmu yang berbahaya sekali nah saya pikir itu sekegar ini nanti kita lanjutkan nah kita stop share dulu nah ini nah jadi itulah Bapak Janefri ini tantangan kita ke depan mari kita mudah-mudahan ke depan ini umat Islam oleh Allah diberi satu kecintaan kepada ilmu sehingga insya Allah kita itu akan memiliki satu posisi baik pada tingkat individual maupun kolektif baik pada tingkat lokal maupun global insya Allah kita akan bangkit kembali dengan keilman kita saya kembalikan mungkin kita lanjutkan dengan dialog dan diskusi Alhamdulillah Jazakallah khayir Ustaz ilmu yang sangat memotivasi yang sangat mencakup tentang judul yang kita pilih hari ini yaitu orang yang menuntut ilmu orang yang belajar maka Allah mudahkan jalannya ke surga Bapak dan Ibu luar biasa apa yang beliau sampaikan barusan jadi begitu luas dimensi yang beliau uraikan Bapak dan Ibu semua dan tidak dapat tentunya kita meringkas dalam waktu yang singkat ini apa yang beliau sampaikan tetapi tadi disebutkan perbedaan yang sangat mencolok antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu atau antara orang berilmu dengan orang bodoh kalau orang bodoh itu penimbul kerusakan orang bodoh itu bahkan dikatakan dia sudah mati sebelum matinya jadi fisiknya itu adalah kuburannya membawa-bawa jasadnya kemana-mana orang bodoh jadi memang sangat buruk pencitraan atau penyebutan tentang orang bodoh ini jadi bodoh itu adalah kegelapan jadi dia sudah mati sebelum dia mati sedangkan orang berilmu sungguh sangat mulia jadi orang berilmu itu beliau sebutkan dia adalah sumber cahaya dia adalah cahaya karena dia tahu seperti orang di dalam kerumunan begitu ya orang kerumunan saling berantem dalam kerumunan tapi ada satu orang manjat pohon kelapa dia tahu kondisi ya misalkan seperti itu ya jadi dia sangat terang sangat terang sehingga dia bahkan karena beliau sumber ilmu maka orang berilmu itu memang menjadi tempat kita bertanya bahkan sampai mereka meninggal wafat itu sumber ilmunya itu masih dipelajari orang sampai hari ini yaitulah kitab-kitab yang diturunkan oleh para sahabat para salaf yang sampai hari ini dibaca oleh para ulama dan disampaikan kepada kita dan salah satunya hari ini kita dapatkan aliran ilmu itu bapak dan ibu jadi memang luar biasa bedanya antara orang berilmu dengan orang yang tidak mau belajar makanya tadi beliau juga tekankan ya satu hal yang juga sangat penting saya kira bahwa menuntut ilmu itu ya wajib bagi setiap muslim kalau wajib berarti itu perintah kalau perintah berarti memang harus dilakukan makanya belajar itu wajib sampai akhir hayat kita baik bapak dan ibu mudah-mudahan OAC ini walaupun hanya sekali 15 hari semoga Allah catatkan sebagai bagian dari kita untuk menjadikan media belajar tersebut ada Pak Kiai masih ada waktu kita sekitar 10 menit lebih ini Alhamdulillah penjelasan yang sangat efektif dari Kiai tadi sehingga kita masih punya kesempatan untuk merespon teman-teman yang menyampaikan pertanyaan saya langsung saja ke yang pertama Ustadz yang sangat berkaitan dengan penjelasan hari ini yaitu dari Ibu Setiawati pertanyaannya apa yang disebut apa yang maaf dari Ibu Setiawati dulu ya jadi apakah benar ilmu dibagi atas ilmu dunia dan ilmu agama kemudian yang sangat berkaitan dengan yang baru saja Ustadz sampaikan ilmu yang bagaimana yang mengantarkan kita menuju surga itu ini pertanyaan yang sangat penting saya kira ya jadi ilmu bisa membawa orang menuju surga lalu pertanyaan beliau ilmu yang bagaimana yang mengantarkan kita menuju surga baik Kiai masih banyak pertanyaan lain nanti akan saya sampaikan setelah jawabannya yang sekarang silahkan yang pertama dulu Ustadz silahkan iya tentu ilmu yang bermanfaat makanya kita dianjurkan untuk berdoa berlindung dari ilmu yang gak bermanfaat jadi kita tanya diri sendiri aja sejauh mana ilmu kita apakah nyantuk dirinya sendiri apakah ilmu kita itu justru merugikan orang lain atau menjadi beban orang lain atau justru untuk membahayakan orang lain merugikan orang lain nah ini kalau ilmu itu membuat manfaat tentu ilmu yang berkualitas karena kata Al-Quran kalau orang ilmunya rendah maka disebut zabat dalam Al-Quran zabat itu adalah bui ya kelihatannya hebat besar apa keren tapi ompong tidak ada isinya nah itu di Al-Quran kalau kita menjadi bui maka apa hanya di tanan masa hanya di dunia itu ya jadi apa semua tapi kirinya orang yang bermanfaat ilmu yang bagus apa kalau ilmu itu memberikan manfaat kepada manusia nah ini manusia jadi bukan hanya untuk orang Islam saja bukan hanya untuk orang Indonesia saja tapi manusia nah maka dia akan kuat di muka bumi ini nah ini jadi itulah apa indikatornya oleh itu tinggal kita bertanya kepada diri kita sendiri sudahkah ilmu kita ini memberikan manfaat manfaat itu apa menjadi solusi menjadi kontribusi terhadap kehidupan manusia entah masalah ekonomi masalah politik masalah sosial sejauh mana ilmu kita itu memberikan solusi nah itu kepada keluarga kita kepada sahabat-sahabat kita kalau ilmu kita itu hanya untuk diri sendiri nah itu berarti itu apa sangat rendah sekali nilainya oke saya pikir itu mungkin yang lain yang langsung yang tadi ada yang angkat apa raise hand baik baik mungkin satu dulu sebelum raise hand kita respon satu dulu dari Pak Agung Wibowo setelah itu nanti kita respon yang raise hand beliau menanyakan ya beliau mendoakan semoga ilmu semakin diberkai Allah kemudian ada mungkin barangkali pendengar yang beliau dapatkan informasi dan memang tadi dijelaskan bahwa masjid itu sumber ilmu disitulah orang menuntur ilmu selain dari beribadah nah bagaimana kalau ada yang menghalang-halangi orang dalam membangun masjid kiai jadi artinya juga menghalangi ibadah juga menghalangi menuntur ilmu jadi kalau ada kejadian seperti ini silahkan kiai iya itu yang namanya ikuli nabi'in adu nah itu memang setiap nabi itu ada musuh ada tantangan ada rintangan ada kesulitan apalagi kita jadi kita harus kita harus sabar kita berusaha terus-menerus untuk memberikan pengertian selama itu kita gunakan mekanisme konstitusi regulasi nah jangan kita mudah terpancing mudah terpancing sehingga kadang-kadang menggunakan use of force jadi memang itu tidak salah tapi the last resort itu adalah cara yang terakhir nah itu jadi kenapa kita itu diremehkan karena kita masih lemah nah oleh itu mari kita melakukan konsolidasi jadi kenapa dulu Rasulullah itu begitu dibaykot dipersulit tapi pada saat kuat ya tidak nah oleh itu kita harus kuat nah untuk kuat itu kita harus melakukan konsolidasi kita harus bermutu kita harus kerja keras kita harus ilmunya kita itu harus betul-betul tinggi kita harus juga kolaborasi menjaga persatuan nah ini nah kadang-kadang kita untuk menjaga persatuan itu tidak mudah makanya umatan wasata untuk menjadi umatan wasata itu adalah umat yang menentukan wasitnya kalau ada wasit jadi yang harus memegang artinya harus berkuasa nah kita harus menyadari itu bagaimana kita mau berkuasa kalau kita ilmu kita ini tidak bermanfaat ilmu kita itu rendah tapi kalau kita ilmu tinggi pasti dicari orang pasti dibutuhkan orang nah kita itu tidak kadang-kadang kita hanya ilmu kita pas-pasannya tapi kita ingin posisi yang tinggi sehingga apa kita mau mendapatkan apa mendapatkan satu jabatan kalau kita ini hanya sekedar mengerjar jabatan tapi tidak tahu dengan tanggung jawab kewajiban kita karena ilmu kita tidak nyampe maka apa akan hancur nah olehkan itu mari kita melakukan kata ulama yang harus kita ubah bukan orang lain yang harus kita ubah bukan masyarakat tapi diri kita dulu nah sudahkah diri kita ini memiliki ilmu yang tinggi sudahkah diri kita itu memberikan manfaat kepada keluarga kepada tetangga kepada teman manfaat apa yang sudah kita berikan dengan ilmu kita nah ini yang harus kita tanyakan dulu karena Allah tidak mengubah nasib kecuali kita terlebih dahulu merubah diri sendiri kita harus melakukan self-reform ya self-reform dulu jadi ini ini adalah ajaran Al-Quran bukan kita itu kadang-kadang ku'amfusakum ikra kita baca diri kamu baca evaluasi diri kamu nah seringkali kita itu melompat yang kita baca buku orang lain nah buku diri kita sendiri lupa enggak kita baca nah ini padahal Al-Quran itu orientasinya diri sendiri dulu nah kita ini terlalu melompat melompat kita belum bisa mengatur apa itu keluarga sudah mau mengatur negara mau mengatur nah ini padahal kita belum mampu memimpin diri sendiri nah oleh itu saya yakin itu tahad jatuh itu adalah tantangan kita semuanya nah kalau kita kembali kafiru ilallah kalau kita kembali kepada ajaran islam insyaallah karena Allah berjanji kalau kamu betul-betul asal ini betul-betul beriman dan betul-betul berbuat baik kamu akan unggul kok nah kita ini umumnya berhenti kepada kaulan klaim ucapan banyak orang itu yang mengklaim yang hanya berbicara saya ini beriman kepada Allah saya ini beramal soleh padahal sebetulnya tidak nah ini yang harus kita koreksi jadi kita berjuang bukan mengatasnamakan Tuhan tapi sebetulnya untuk dirinya sendiri mengatasnamakan rakyat mengatasnamakan agama tapi pada saat diuji ternyata apa palsu ilmu kita ini masih dangkal ilmu kita itu masih rendah nah oleh itu apa yang harus kita lakukan ikuti petunjuk Al-Quran kalau kamu ikut petunjuk Al-Quran kamu tidak akan salah kamu tidak akan sesat nah artinya apa? apa petunjuk Al-Quran? kita ubah diri sendiri dulu kita harus menjadi model kita harus menjadi contoh nah bagaimana kita akan menjadi pemimpin kalau kita tidak bisa jadi contoh nah Nabi Muhammad itu jadi contoh ya dia itu jujur sebelum dia apa menasihati orang lain jujur dia sendiri pertama kali jujur sebelum dia menyati orang supaya itu sederhana dia sendiri hidup yang paling sederhana nah kita ini krisis keteladanan ya ya jadi antara ucapan dan tidakkan itu tidak sama itu makanya Allah mengingatkan Allah itu sangat benci sangat murka sangat marah kepada mereka yang pandai berbicara tapi dia sepi dari bukti dari perbuatan nah makanya mari kita buktikan terlebih dahulu buktikan dulu bahwa kita ini baik bahwa kita ini memang apa itu tinggi nah jangan sampai terjebak kepada klaim-klaim hanya pengakuannya kita merasa pinter tapi sebetulnya bodoh kita itu merasa hebat tapi sebetulnya kita tidak hebat kenapa karena inilah memang sengaja diciptakan oleh penjajah yang terlalu puluhan tahun kita itu menjadi budaya-budaya yang mudah diadu domba yang mudah curiga yang mudah apa itu apa curiga yang saling dengki nah padahal fahuas fahu padahal agama itu mengajarkan kepada kita itu supaya kita memaafkan kita diajarkan kepada kita mengalah bukan kalah mengalah itu adalah kemenangan katanya Martin Luther kalau kita mengalahkan orang lain itu single victory hanya menang satu tapi kalau kita mengalahkan diri sendiri banyak mengalah kepada orang maka apa kata Martin Luther multi victory yaitu apa menang banyak kita banyak sahabat kita banyak masya Allah kita banyak teman kita banyak network nah ini Islam yang alami Islam yang universal bukan nafsi anani bukan mahal Islam kita ini umumnya masih anani masih selfish masih lokal padahal Islam itu adalah alamiya tidak aku utus hai Muhammad melainkan kau itu menjadi berkah untuk siapapun untuk alam semesta ini nah sudah kita bawa berkah apalagi berkah kepada semesta alam kadang-kadang kepada tetangga sendiri kepada teman sendiri kita itu sudah merasa masya Allah paling pintar paling suci padahal di Al-Quran diingat jangan kamu merasa paling suci Allah yang lebih tahu belum tentu orang yang kita anggap remeh belum tentu orang yang kita anggap bodoh itu justru lebih lebih tinggi kedukanya di mata Allah nah makanya kita dianjurkan supaya kita berlindung dari akhlak ibar yaitu sombong arogan apa itu arogan itu yaitu menolak kebenaran menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain nah umat Islam tidak boleh sedikit-sedikit meremehkan orang lain sedikit-sedikit menyalahkan orang lain nah ini tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu ta'awanu dan ta'aruf bagaimana kita itu saling komunikasi dan setelah itu ta'awanu yaitu kolaborasi nah itu yang dianjurkan oleh Al-Quran perbedaan kita itu untuk apa untuk dita'arufu dan dita'awan bukan dita nakadu bukan dita harabu bukan begitu bukan saling konfrontasi bukan saling berperang nah ini salah penafsiran salah pemahaman sehingga kita itu mudah terpancing betapa banyak waktu kita ini terbuang habis karena hanya perbedaan pendapat itu padahal kita itu harus menghormati makanya ulama-ulama dahulu itu sangat toleran terhadap perbedaan sehingga sering kita dengar ucapan Allah yang paling tahu kita ini punya relatifitas punya kenisbian pendapat saya ini benar tapi mengandung kesalahan pendapat orang lain itu salah tapi juga mengandung kebenaran artinya apa kita itu harus memiliki satu satu prinsip bahwa kita punya hak untuk berbicara tapi at the same time kita punya kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain dan dengan begitu maka terjadilah satu massive communication dan massive collaboration yaitu ta'aruf wasi'ah dan ta'awul wasi'ah dan itu yang akan menjadi kekuatan kita nah kita ini kadang-kadang apalagi dengan orang lain dengan diri kita sendiri saja keluarga kita teman kita tidak bisa kompak padahal apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis alaikum biljamaah ya dullah ma'al jamaah kamu itu harus kompak kamu tidak boleh sendiri kamu harus bareng-bareng kamu dalam organisasi karena apa pertolongan Allah akan turun pada saat kita ini kompak bagaimana kita kompak kalau sedikit-sedikit kita ini sudah meremehkan orang lain menganggap orang lain itu salah menganggap orang lain itu berbahaya menganggap orang lain itu ancaman bagaimana ini nah ini bagaimana kita bisa memberikan manfaat padahal Rasulullah memberikan sifat selalu memaafkan idda fa'billati hiyasan ini Al-Quran ajaran Al-Quran rubahlah suatu yang tidak baik itu dengan yang baik balaslah suatu yang tidak baik itu dengan baik itu fa'billat wa'idhan ladhi bayna kau bayna hu'ada wa'kana huwaliyun hamib dengan sikap yang seperti itu maka diharapkan mampu merubah lawan menjadi kawan nah ini ini yang harus kita lakukan bagaimana merubah lawan menjadi kawan bukan sebaliknya menciptakan lawan kalau lawan tidak ada kawan dijadikan lawan ini kacau ini berbahaya padahal Islam mengajakan apa ciptakan ciptakan kawan nah tetapi kalau kita bertemu dengan lawan apa kata Rasulullah kamu tidak berharap bertemu dengan musuh tidak berharap bertemu dengan lawan ini sikap seorang musib tapi kalau kamu terpaksa berhadapan dengan musuh kamu harus hadapi karena surga sangat rindu kepada orang yang berani menatap sayakan pedang kepada ledakan pelok ledakan meriem ledakan bom itu nah ini adalah prinsip umat Islam kita tidak mau bikin biangkero tapi jangan disalahatikan umat Islam itu takut lemah tidak ini kata ulama kita tidak pernah berharap musuh satu pun kita tidak berharap musuh tapi di saat waktunya kita bertemu dengan musuh apa kata ulama hadapi jangan mundur selangkah pun karena surga rindu kepada orang yang berani menatap sayakan pedang kepada ledakan pelor atau meriam kenapa? karena orang yang mati di jalan Allah itu dijamin itu dapat karunia yang besar fawzul adi satu kedudukan yang tinggi sehingga orang-orang dahulu itu tidak pernah gentah tidak pernah takut dengan apapun kenapa? karena dia melihat Allah Rabbul Alamin ini keimanan yang luar biasa gitu loh oke saya kembalikan baik Kiai luar biasa Bapak dan Ibu Alhamdulillah pencerahan yang sangat luas kita dapatkan pagi ini sayang sekali waktunya sudah pukul 9.00 jadi sebagian pertanyaan tadi yang masuk Kiai saya kira sih sudah tercakup dari penjelasan Kiai termasuk tadi juga ya salah satu yang bertanya di bagian bawah tadi tentang apa namanya kondisi zaman sekarang begitu ya belum ada punya sihat tertentu tapi menyalahkan dan lain sebagainya sudah tercakup apa penjelasan ustad dan intinya tadi disampaikan bahwa jika kita kembali pada ajaran Islam kalau kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para ulama tentunya ya para ulama yang mau paham tentang itu maka insya Allah semuanya akan menjadi terkendali begitu baik Bapak Ibu waktunya sudah lewat satu menit jadi oleh karena itu mohon maaf tidak dapat kita ajukan tambahan pertanyaan berikutnya karena saya yakin Bapak Ibu juga punya agenda lain pada jam 9 oleh karena itu mohon Pak Juber dapat menampilkan ucapan terima kasih untuk Kiai kita pada pagi ini meskipun dalam bentuk virtual ya terima kasih virtual ini Kiai mohon dapat diterima terima kasih jazakallah mohon maaf Bapak Ibu semuanya terima kasih atas perhatiannya baik Pak kebutuhan kepala PDU SDM Pak Dr. Amir Bin Saleh hari ini lagi ada perjalanan luar kota jadi sinyalnya ternyata masih belum dapat jadi belum bisa sampai penutupan ini jadi kami dari PDU SDM seluruh keluarga besar PDU SDM mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang Kiai sampaikan dan Bapak Ibu kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kehadiran Bapak Ibu yang hari ini sampai status peserta dan juga yang masih dari berbagai daerah hadir dengan konsisten sampai hari ini kami sangat mengundang seterusnya kehadiran Bapak Ibu untuk dua pekanan jadi dua pekan ke depan semoga tetap bisa hadir bersama dan kalau bisa mohon di-sef nomor yang tadi 08 satunya 4x 9407 agar mendapatkan undangan secara privat di OAC berikutnya tidak hadir tidak ada masalah yang penting kita mendapatkan informasinya karena memang kadang-kadang kita juga punya aktivitas yang tak dapat ditinggalkan pada hari Jumat bersangkutan sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Kiai Abdul Wahid maktub dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan beliau nanti malam nanti malam justru beliau dengan Rektor IPB insya Allah akan share juga ilmu nanti malam pada kajian khusus beliau setiap hari Jumat baik kami aturkan terima kasih sekali lagi kita tutup pertemuan kita ini dan kita doakan Bapak dan Ibu semoga para pemimpin kita mendapatkan kekuatan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi kekuatan bagi bangsa kita untuk menjadikan lebih baik kondisi yang ada di negara kita ini semua orang berkata dengan berkembangnya ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati